Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan kita semua disehatkan selalu dalam kondisi yang sedangkan demi ini Perkenalkan nama saya Yaya Speysal Di sini saya akan membahas tentang hidup minimalis Beberapa waktu ke belakang, kalau saya membuka sosial media baik itu Facebook, kemudian juga Instagram ataupun Youtube itu banyak sekali konten-konten tentang gaya hidup minimalis Nah pertanyaan saya, kenapa hidup minimalis ini baru muncul sekarang? Padahal hidup minimalis ini sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita atau para pendahulu-pendahulu kita Dan saya pribadi karena saya seorang Muslim saya akan mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW Kenapa? Karena menurut saya Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat minimalis Tapi apakah Nabi Muhammad miskin? Oh itulah yang cerita Jelas Nabi Muhammad itu tidak miskin Beliau itu adalah orang yang kaya Kemudian juga datang dari keluarga yang bangsawan dan terhormat Kemudian menikah dengan salah satu saudagar perempuan yang terkaya saat itu di negeri Mekah Yaitu Siti Khadijah Dan ketika pada akhirnya beliau menjadi Nabi ketika usianya berumur 40 tahun Memang ada yang meriwayatkan bahwa hidup Nabi Muhammad itu adalah sederhana atau miskin Dan kesederhanaannya itu beliau terpaksa menjalankan gaya hidup minimalis Padahal bukan seperti itu ceritanya Jadi kalau kita pelajari beliau itu memang hidup minimalis Tapi dengan kualitas yang sangat-sangat terbaik Pakaian-pakaian Nabi itu adalah pakaian-pakaian yang indah dengan kualitas yang sangat terbaik Pakaiannya itu misalkan dari Afrika beliau punya Kemudian juga dari kalangan Romawi beliau juga punya Jadi pakaian Nabi itu sangat beragam Tidak hanya pakaian tradisional dari Mekah saat itu Kemudian juga kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai yang namanya itu kuda Dan kudanya itu selalu berganti-ganti Tidak hanya satu kuda Dan karena kudanya itu beliau pakai untuk memimpin peperangan Jadi kudanya itu harus yang terkuat, terkoko dan teroke lah pokoknya Kemudian juga Unta Ketika beliau sampai di Madinah dan memilih untuk menetap di sana Ketika baru pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah Beliau itu memilih Unta yang terbaik Kemudian juga yang terkuat dan terindah Nah kalau diibaratkan sekarang Unta dan kuda itu adalah mobil dan motor Jadi ketika kita memilih mobil dan motor Pilih yang terbaik, pilih yang terkuat Dan pilih yang sesuai dengan kebutuhannya kita Juga sesuai budget Apakah itu hidup penuh mewah-mewahan? Menurut saya sih tidak Karena minimalis itu bukan berarti kita hidup dengan barang-barang yang murah Karena murah itu kan konotasinya itu dengan kualitas kan biasanya Jadi semakin mahal barang, kualitasnya itu semakin baik Jadi minimalis itu biasanya itu Lebih baik membeli satu barang yang mahal Tapi kepakaiannya itu lebih lama Daripada membeli beberapa barang Tapi kepakaiannya itu sebentar-sebentar begitu Jadi Nabi Muhammad itu Unta dan kudanya itu bagus-bagus Kemudian juga kuat-kuat, indah-indah Kemudian juga dari pakaian Pakaiannya itu wangi-wangi, bersih-bersih Kemudian juga rapi-rapi Dan juga tidak hanya dari tradisi Mekahnya saja Pakaian Nabi Muhammad itu dari kalangan Afrika Kemudian juga Persia, Romawi Dari berbagai macam Nah kalau kita lihat dari cerita tadi Itu menunjukkan bahwa Kalau Nabi Muhammad itu memang hidupnya itu minimalis Kenapa? Karena barang yang beliau gunakan itu Memang berfungsi untuk kehidupannya beliau Juga berguna untuk kehidupannya beliau Jadi itu memang prinsip hidup minimalis Yaitu hanya hidup dengan barang-barang yang berguna dan bermanfaat Untuk kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari Nah untuk kita seorang muslim Kalau kita lihat ke belakang Tentu hidup minimalis ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Nah menurut saya Karena hidup minimalis ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan kita menirunya Semoga ini menjadi sunnah untuk kita Jadi yuk sama-sama kita pelajari Hidup minimalis ini terutama untuk kita seorang muslim Dan untuk teman-teman semuanya Dan semoga hidup minimalis ini Membawa kita kepada kebaikan dan ketenangan hidup yang lebih bahagia Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Dan untuk teman-teman semua yang suka konten seperti ini Silahkan klik subscribe Supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten saya yang selanjutnya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye Sub indo by broth3rmax